Hai teman-teman saya duduk di korsi roda ini sudah lebih dari 30 tahun umur saya masih 17 tahun waktu itu ketika dokter kemudian memfonis saya punya kanker kelenjar gita bening yang tumbuh di tulang belakang saya kami bawa ke dokter orang orang pinter kataulah berapa itu IQ nya orang tapi ternyata Allah pengennya bikin saya nggak bisa jalan jadi pada satu sore sesudah berbulan-bulan saya enggak sekolah Hai ibu saya manggil saya Nah ayo kita sholat astag kamu jadi imam saya bilang ibu saya ma aku jalannya udah goyang ini lalu dia bilang nggak papa Ayolah jadilah imam jadilah saya imam sholat astag itu ketika saya ruku di rekaat kedua saya jatuh Hai dan itu adalah hari terakhir saya bisa berdiri saya bisa berjalan Hai ketika kejadian itu terjadi saya merasa dunia gelap Hai saya marah pada Tuhan saya marah pada semua saya frustrasi luar biasa Hai saya mengurung diri di kamar berhari-hari nggak mau ketemu orang sehingga akhirnya ayah saya dobrak pintu kamar itu Hai kemudian Hai ayah saya buka jendela Hai dia duduk di sebelah depan saya dan bilang nah Hai ayah hanya ingin nyampaikan satu hal Papa hanya ingin nyampaikan satu hal hidup ini pilihan Hai kalau kau memilih nggak mau ngapa-ngapain tidur aja di sini ya enggak papa kami sebagai orang tua paling semua bisa mendukungmu tapi kalau itu pilihanmu seumur hidup kau akan selalu selalu merasa sedih karena kau akan selalu bandingkan hidup kau dengan orang lain dan setiap kali kau lihat orang lain mampu melakukan sesuatu yang dulu kalau mampu lakukan kau akan sedih ada pilihan kedua Nah itu seperti mendorong mobil di jalanan yang terjal Hai enggak boleh berhenti karena kalau berhenti mobilnya turun lagi harus terus didorong kalau kau capek enggak papa pelan tapi tetap dorong jangan berhenti dulu kau suka manjat tebing nggak mungkin orang orang main namanya tebing di kamar ini kau suka main teater enggak cukup lapangan rumah kami kamar ini untuk orang main teater kau suka nangkap kupu-kupu nggak masuk kupu-kupu itu banyak-banyak ke kamar ini untuk ditangkap sudah habis itu beliau pergi pergi ke kantor 10 menit sesudah itu saya keluar dari kamar saya bilang pada ibu saya ma saya mau sekolah tolong panggilkan taksi Hai sejak hari itu saya dorong mobil saya Hai susahnya setengah mati teman-teman tapi kalau saya nggak berani dorong itu nggak sampai saya di sini nggak mungkin saya bisa lihat lagi kampung saya di payah kumbu itu nggak mungkin saya bisa lihat Lombok New York Paris Gorontalo dan seterusnya karena untuk naik pesawat aja susah aja setelah mati Hai so teman-teman setiap orang pasti punya kesusahannya Anda pasti punya kesusahan masing-masing Hai dan ada bagian kesusahan yang hanya dibuat oleh Allah untuk anda sendiri untuk dihadapi berhentilah berharap orang lain mengerti anda apa yang anda anda susahkan karena nggak bakalan satu-satunya saja cara adalah menghadapinya ketika anda berani hadapi itu maka ada sebuah kekuatan yang diberikan oleh yang maha kuasa yang tidak diberikan kepada semua orang kekuatan itu adalah kekuatan memantul balik yang akan membuat anda memantul tinggi ketika anda dihempaskan ke bawah jangan pernah takut pada kesusahan yang anda hadapi apapun itu jangan pernah menyerah selamat mendorong mobil anda thank you selamat menikmati